Istrinya solehah, suaminya error, suami istri baik, anak error, suami istri bagus, ayahnya pula, orang tua bermasalah, dengan ayah bagus, eh dengan adik beradik bermasalah. Terima kasih. Jadi kita serba nebak-nebak, ini harusnya sukses, tapi enggak, ini harusnya bangkrut, tapi malah berhasil, ini orang harusnya terosok, jatuh, faktanya enggak, ini orang ini enggak ada tampang lah jadi sukses, eh justru malah hidupnya lebih baik dari kita. Pernah enggak terpikir kayak gitu? Pernah? Kalau bilang enggak pernah, bual. Satu, disitulah Allah pengen nunjukkan kemaha kuasaannya, kemaha Tuhanannya. Punya Allah semuanya. Disitu juga kita belajar tentang ketidaktahuan kita. Kita nganalisa nih, wah punya saya nih, begini, 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 kayaknya bakal sukses ini, ini, ini. Ternyata faktanya enggak. Di atas kertas untung. Pas dilaksanakan, buntung. Pernah ngerasa gitu? Saat kita justru fokus, ya kan, pada perbaikan diri, pada muhasabah, introspeksi. Saya enggak tahu ya, materi muhasabah, introspeksi itu, udah berapa kali sih dia sepkannya? Hah? Ulang, ulang lagi, ulang lagi. Kata-kata muhasabah itu salah satu kata-kata yang selalu diulang-ulang. Kata-kata ego itu selalu diulang-ulang. Kata-kata prasangka baik itu adalah sebuah bola yang berulang-ulang. Kita punya dosa di masa lalu, itu juga udah pernah disampaikan. Siapa kita dulu, Allah takdirkan hari ini hidup kita begini, itu juga udah. Harusnya kalau ini, ini begini, akannya begini. Harusnya saya tuh dapat ini, malah saya tak dapat. Harusnya tuh saya tuh diada posisi ini. Coba mundur beberapa langkah, lalu tanya ke dalam diri. Aku nih selama ini kayak gimana gitu? Memperlakukan Allah itu. Atau memposisikan Allah sebagai sutradara. Atau aku pengen Allah tuh sesuai dengan maunya aku terus ya? Ada ketidaktahuan kita tentang kondisi orang lain. Jangankan orang lain mengenali diri sendiri. Ya, banyak yang belum selesai. Makanya perintahnya kan ikrok kita, bak. Kafah bin nafsikal yaumah alaika hasi, bak. Karena terlalu banyak intervensi kiri dan kanan. Kita tidak menjadi diri kita lagi yang proporsional. Mengklaim diri sebagai yang paling objektif. Aku ini udah benar menilai diriku. Aku ini sudah benar menilai keluarga ku. Aku sudah benar menilai apa yang sedang aku lakukan. Si paling objektif ini akhirnya menutup semua pintu-pintu kebenaran yang lain. Padahal ada kebenaran-kebenaran yang kadang-kadang perlu disampaikan secara tegas. Tegas kau begini, kau begini, kau begini. Ada yang tidak perlu disampaikan secara tegas. Secara sinyal saja sudah disampaikan oleh Allah. Ini begini, ini begini, ini begini. Maka bangkak ayah mudah untuk mengingatkan manusia yang suka lupa itu. Kata kuncinya kemarin nasia. Maka Allah pakai, menggunakan istilah sonrafna. Sonrafayus, sonrifu itu kan dalam ilmu seni bahasa adanya perubahan gitu. Jadi casing ujiannya itu Allah rubah gitu. Hari ini senang, hari ini sedih. Karena Allah cuma minta satu, kita balik. Agar mereka kembali. Tapi sualaupun sudah sonrafna, di berbagai macam bentuk. Mingkulli mathal. Menunjukkan bahwasannya. Contoh-contohnya itu spesifik sekali. Nih kalau yang suaminya soleh, istrinya sangsut. Itu ada contohnya. Istrinya solehah, suaminya eror. Ada contohnya. Suami istri baik, anak eror. Ada contohnya. Suami istri bagus, ayahnya pula. Orang tua bermasalah. Ada contohnya. Dengan ayah bagus, eh dengan adik-beradik bermasalah. Ada contohnya. Ya kan? Cerita Nabi Yusuf. Awal-awal ceritanya kena buang. Ya kan? Difitnah. Dibilang manti kan. Kena makan. Kena makan sama serigala. Dibawakan darah palsu. Itu tekanan. Nabi Yusuf ketika sudah lepas, selamat. Masuk di dalam apa? Masuk di dalam penjara. Gara-gara dia tidak mau melayani nafsu perempuan yang mengajak dia. Yang ngajak siapa laki-lakinya? Perempuan ya? Perempuan. Nabi Yusuf di fitnah. Masuk penjara. Nabi Yusuf di uji Allah dengan ujian seks. Tadi ujian tekanan hidup. Selesai ujian tekanan hidup. Dilempar, dijual, jadi muda. Ya kan? Lalu ujiannya ujian seks. Nafsu. Di uji. Depan mata tuh. Maka itu termasuk dalam hadis yang disebutkan Rasulullah. Ibn-i akhafullah. Dah? Bagaimana menghabadapi hawa nafsu? Nanti lompat lagi. Bagaimana Nabi Yusuf menghadapi rasa marah? Kenapa? Abang-abangnya ini kan minta gandum kan? Tahu gak ceritanya? Baca gak sih cerita Nabi Yusuf tuh? Tadak? Baca? Tapi gak selesai. Abang-abangnya minta gandum kan? Ingat gak? Saat itu Nabi Yusuf sudah di posisi? Sudah di atas. Kalau Nabi Yusuf itu waktu itu pendendam. Habis gak abang-abangnya 10 tuh? Oh, masuk parit semua tuh 10. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk tidak melakukannya. Memaafkan itu salah satu pintu gerbang. Pertolongan Allah datang. Inna syani'aka huwal abetan. Dia yang membenci, dia yang bunuh diri. Eh? Banyak. Fase-fase yang harus kita alami. Dan kalau menurut saya, siklusnya tuh itu jak kita tuh. Ngadapi tekanan, ngadapi nafsu, ngadapi dendam. Nanti putar lagi tuh. Tekanan lagi, nafsu lagi, dendam lagi. Itu yang gue putar. Lulus nih, lulus nih. Ujian tekanan. Hidup susah, ya kan? Ditipu, direndahkan. Dijelekkan. Lulus. Ujian pressure lulus. Naik ke ujian selanjutnya. Yaitu ujian hawa nafsu. Wah, bisa ngontrol. Bisa ngontrol. Bisa ngontrol hawa nafsu. Nggak, 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 nggak. Nggak, 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 nggak. Nggak mau bezina, nggak mau bezina, nggak mau bezina. Aman, 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 aman. Eh, ternyata ujiannya. Ujian nafsu pride. Di sini. Nabiullah Yusuf langsung mengatakan. Qadamannallahu alayna. Siapa yang bertakwa dan bersabar. Sesungguhnya Allah tidak menyianyikan pahala orang-orang yang terus berbuat baik. Terima kasih.